Pemirsa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan setelah video pencoblosan surat suara di Taipei, Taiwan, mendadak viral di media sosial. Apa yang seharusnya dilakukan KPU agar penyelenggaraan pemilu bisa benar-benar bebas dari praktik kecurangan? Berikut kami hadirkan laporan utama Kisru Surat Suara Pemilu. Kisru Surat Suara Pemilu Kepalaian umum KPU sebagai penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi sorotan. Kelalaian fatal dilakukan KPU terkuak setelah video pencoblosan surat suara di Taipei, Taiwan mendadak viral di media sosial. Beberapa akun mengunggah video warga negara Indonesia di Taiwan yang sudah mendapatkan surat suara. Ada yang masih dalam bentuk surat disegel, ada pula yang sudah dalam kondisi surat terbuka dan dicoblos. Setelah insiden pengiriman surat suara ke Taiwan ini muncul ke permukaan, KPU akhirnya mengakui ada kelalaian dan ketidakcermatan. Usut punya usut, ada puluhan ribu surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah disentuhkan di dalam peraturan KPU. Namun demikian teman-teman itu juga ada alasan atau argumentasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk mengirimkan surat suara metode POS lebih awal. Juga dalam rangkanya dalam pikiran atau argumentasi teman-teman PPLN Taipei adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita. Karena ada situasi perayaan tahun baru Cina di sana dan seterusnya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu secara gamblang mengakui mereka tidak memiliki sumber daya yang bisa menjangkau seluruh negara yang melakukan pemungutan suara. Bawaslu hanya memiliki panitia pengawas di 63 negara dari total 128 negara yang melakukan pemilihan. Bawaslu pun mengaku sulit untuk melakukan pengawasan pencoblosan terutama bagi pemilih yang menggunakan hak suara dengan metode POS. Bawaslu tidak memiliki panwas sebanyak itu. Kami tidak ada di 128 negara. Kita hanya ada di 63. 63 negara yang ada panwasnya. Maka upaya pencegahannya bagaimana? Upaya pencegahannya adalah mendorong masyarakat kita yang memang memiliki informasi untuk dapat menyampaikannya ke Bawaslu. Inilah pentingnya pengawasan partisipatif digencarkan. Karena soal situasi hari ini memang daya jangkau pengawas pemilu tidak mencakup 128 negara. Belum juga selesai dengan urusan distribusi surat suara ke luar negeri. KPU juga kini tengah disorot soal pengawasan distribusi logistik pemilu yang dinilai tidak sesuai standar operasional. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan ada laporan soal pengiriman logistik pemilu 2024 tanpa pengawalan ketat. Untuk mengawasi betul distribusi logistik dalam pemilu kali ini. Karena ada salah satu laporan, ini baru saja satu laporan ini. Ada pengiriman logistik KPU, tidak ada pengawalan sama sekali hanya satu orang supir. Kemudian dan truk itu ditinggalkan penatinya untuk mencari alamat gudang gabung. Tolong hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Mohon, ada. Profesinya dekat dari sini, bukan, samping dekat Jakarta. Jadi walaupun bukan surat suara logistiknya, tapi itu menandakan akan terjadi pemasangan jika teman-teman KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan sepertempat untuk kemudian mengawal. Perkumpulan pemilu dan demokrasi, Perludem menyebut, insiden yang terjadi di Taiwan menjadi persoalan serius dan peringatan keras bagi KPU. Tidak hanya pelanggaran administratif, kelalaian dalam pengelolaan surat suara ini bisa saja mengerus kepercayaan publik hingga memicu asumsi-asumsi miring terhadap kinerja KPU. Ini bisa membawa ekses kepada kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Kalau KPU tidak mampu meyakinkan bahwa ada langkah yang efektif dan kemudian profesional untuk merespon soal pengiriman surat suara ini, maka ini akan rentan ditangkap secara berbeda oleh publik bahwa KPU kurang profesional dan kurang cakep di dalam menyelenggarakan pemilu. Profesionalisme KPU tengah diuji karena selama ini pengawasan pemilu di luar negeri memang sangat rentan. Pemungutan suara di luar negeri dapat dilakukan lewat pos dan kotak suara keliling. Metode pemungutan suara dengan metode pos inilah yang paling rawan terjadi praktik kecurangan. Apa yang seharusnya dilakukan KPU agar penyelenggaran pemilu bisa benar-benar bebas dari praktik kecurangan? Bawaslu perlu memastikan bahwa jajaran mereka betul-betul menjadi pengawas dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan kemudian memastikan apuran main diberlakukan oleh seluruh pihak penyelenggara pemilu KPU beserta jajaran PPLN, KPPSLN di luar negeri dan juga semua yang terlibat begitu. Dan di saat yang sama saya kira masyarakat perlu kemudian ambil peran di dalam mengawal proses ini. Kita harap kepercayaan publik bisa dipulihkan. Tetapi kalau publik melihat KPU atau Bawaslu kurang bisa merespon ini dengan baik ini eksesnya bisa juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Kelalaian dan ketidakcermatan KPU terkait pengiriman surat suara ke Taiwan menunjukkan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mekanisme pengawasan juga harus semakin diperketat mengingat masih jamak ditemukan pelanggaran. Praktik politik uang hingga maraknya berita bohong untuk mendeskreditkan lawan adalah beberapa praktik culas para kontestan demi merebut kekuasaan. Insiden seperti ini jika tidak diusut tuntas bukan tidak mungkin akan melahirkan potensi pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar lagi. Jangan sampai praktik kecorangan dan pelanggaran pemilu yang pernah ramai diperbincangkan menjadi narasi yang selalu ada dan sulit dihitungkan. Terima kasih telah menonton!